Dalam rangka lanjutan vaksinasi COVID-19 dari program pemerintah Republik Indonesia untuk vaksinasi terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang melalui TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh jajaran Koramil 42109 Tanjung Bintang Lokasi serbuan vaksin berada di PT Bumi Menara Internusa Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Senin 26 Juli 2021 yang diperuntukkan untuk karyawan PT BMI dan masyarakat sekitar Kegiatan vaksinasi dipimpin langsung Komandan Koramil 42109 Tanjung Bintang Kapten Ujang Herudin didampingi unsur pimpinan kecamatan seperti Jamat Tanjung Bintang Henry HTSAG beserta jajaran Kepala UPT Puskesmas Karyasin Sucipto SKM MKS Dari pantauan tim Sabure TV terlihat jalannya kegiatan cukup kondusif dengan tersedianya tempat cuci tangan, ketersediaan hand sanitizer, penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak dan memakai masker yang dipantau langsung oleh personil TNI dari Koramil 42109 Tanjung Bintang Saat jumpa media Sabure TV Kapten Ujang Herudin menyampaikan kegiatan kali ini adalah lanjutan serbuan vaksin yang sebelumnya tahap pertama sudah dilaksanakan dan ini tahap kedua sudah berjalan dengan baik Sedangkan untuk target vaksinasi dari TNI Polri menyasar ke masyarakat yang ada di desa sekecamatan Tanjung Bintang dan sementara sudah berjalan dari Koramil 42109 Tanjung Bintang sudah empat desa Kapten Ujang menambahkan pesan kepada masyarakat meskipun sudah dilakukan vaksin sampai tahap kedua juga harus mengedepankan protokol kesehatan Kita hari ini yaitu menjadikan vaksin kesabuhan tahap kedua yang mana yang pertama kita laksanakan kemarin di Rada Selamatang juga sudah dengan lancar, aman sekarang tahap kedua kita lanjutkan tadi kita lihat sendiri antusiasnya keluarga yang tahap kedua walaupun mungkin memang ada yang pensi tinggi ataupun itu tetap dilanjutkan untuk target serbuan vaksin seluruhnya itu sesuai dari kemandu atas seluruh tiap Koramil itu perkecamatan harus tervaksin seluruhnya warga-warga kita sementara baru empat desa yang sudah kita laksanakan serbuan vaksin untuk situasi kegiatan pemaksinan ya Alhamdulillah berjalan lancar tertib sesuai dengan prosedur dan juga kita arahkan seluruhnya berperan termasuk dari pihak OPT Kesehatan juga dari pihak Kecamatan sama-sama membantu kita saling buat kegiatan pesan saya bersama melipun suruh SPIKA juga di kesempatan yang sama sucipto SKM MK selaku Kepala UPT Puskesmas Kali Yasin menyampaikan vaksinasi kali ini disediakan untuk sasaran 250 namun ada beberapa orang yang mengalami gangguan kesehatan seperti tensi tinggi ya kebetulan untuk di lemantang BMI ini kita targetnya vaksin kedua ini 250 orang karena memang yang ke satu ada 250 orang tapi hari ini yang hadir cuma 227 orang yang hadir dari 227 itu yang layak divaksin untuk kedua itu ada 117 orang jadi ada 10 orang yang dari screening itu belum memenuhi atau tidak layak divaksin dan itu 10 orang kita arahkan untuk di Sabah Balau kebetulan tanggal 9 kita ada vaksin yang kedua di Sabah Balau jadi untuk hari ini pelasarannya kita cukup baik dan targetnya memang tidak sesuai kan 250 yang hadir 227 kalau kita mendengar dari luar memang antusias sekali dan banyak menanyakan kapan Pak di desa kami dilaksanakan kebetulan kami belum dapat distribusi dari dinas kesehatan kalau hari ini kan memang ini vaksinnya TNI dan kami usahakan setelah nanti kami dapat vaksin dari dinas kesehatan kita akan sosialisasi untuk pelasaran vaksin di desa-desa cukup antusiasi masyarakat mendapatkan vaksin ini dari Lampung Selatan Lampung Rendra Adhisa Putra Saburai TV melaporkan selamat menikmati